Intro Bismillahirrahmanirrahim Bap Kofor Kofor iku wano bapad Ya iku Nomor siji Kofor ingkar Ya iku Kofor Wong Kang Orawero Pengeran Orawero Dalil Kayak Kofor Wong Nyemba Braolo Nomor Kofor Inat Ya iku Kofor Wong Kang Wero Pengeran Wero Dalil Tapi Ora Gelem Ngelakoni Ilmu Bapad Kayak Kupure Abu Lahab Abu Talib Nomor 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 Pengeran Tapi Wero Dalil Tenggara Uga Uga Gelem Iman Kayak Kupure Wong Munabek Kofor Kofor nomor sejati kupur ingkar apa maksudnya kupur ingkar itu sudah tidak mengerti pengeran semua saja tahu tidak tahu tidak mengerti apa-apa maksudnya tidak mengerti rencana sehingga ini 2 bulan akan datang maksudnya tidak berbelah itu nomor setunggal tetapi niatnya sampai tidak ada saja itu menjadi ingkar ingkar itu maksudnya mengerti pengeran mengerti pengeran mengerti pengeran ya orang kupur ini ibadah kira-kira menurut pendapat sampai keterima tidak merah itu bersih orang ibadah keterima itu bersih tidak ada tidak ada kabur tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada itu tidak ada ini ini apa tidak ada orang Islam terus apa itu ya zaman Islam Islam memang tidak aman yang tidak ajar apa ini sık biasanya Masih orang non-islam, sarungan masuk nggak pantas Pantes lah, karena itu apa? Ini nggak pantas-pantesan Islam yang kuduk temenan Iman yang kuduk temenan Berarti kubur itu Kuali aneh iman Itu jangan ngekubur, dibagi papat Biasanya, kubur ingkar Kubur tapi mokong Sapa orang mokong? Mok, 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 tauhid Biasanya, kubur apa? Itu jangan ngekubur, ingkar Ingkar itu kuduknya ngongkong Wongnya mau Wongnya nggak gelap Itu jangan ngekubur, tapi ingkar bisa Parah, teman-teman? Parah, enggak? Itu nggak ngerti pengeran, datunya Cik nurut Semen kan asalnya nggak ngerti pengeran Tapi itu ngerti apa? Ini ngajik tauhid Akhirnya lambat laun ngerti pengeran Si ngajib, si pun lo kata makan Ngerti pengeran, teman-teman? Ngerti kan? Ngerti kan? Ngerti lo kata makan Berarti semen kali kuluk Kanonasi, ngajik ini Kualanya ada ujiannya Gak kok lauran, tak? Buatnya ada ujiannya Ujiannya diurut umum Gak kataman gunanya Ini khususnya Ini khususnya Ujian Malibat Ya itu Kupuri orang Orang-orang Pengeran Orang-orang 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 Pengeran Orang-orang Dalil Yang Pengeran Garo Yang Sifat Rombolo Ya Garo Lalu Ngerti Pengeran Tapi Si Jangan Yang Ngerti Ngerti Yang Ngerti 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 Sampai Akan Ngerti wujud, hidam, bakok, mukul lalu ada ya itu temenan itu kadang-kadang tidak temenan pokok sering-sering, ada pujian yang selingkirkan untuk Bekasi tidak ada belakang kalau tidak ada keterangannya, maka mau cedok ya maka ingat ini tidak ada yang mau cedok penting keterangannya tapi keterangannya tidak manfaat syarat ya kuduk di wujud moco sampai ngerti ini gue nanti moco gak ngerti dibanding ngerti walaupun gak moco enggak ngerti masih gak moco ngerti jadi Allah moco di wujud tapi ngerti kan jadi Allah itu gak di wujud tapi di ngerti ini Quran tulisan ini ini gak ditulis gak ngara moco ini gak ditulis tapi bisa di wujud ujiannya kudur sairahnya kudur kan anak itu tanpa dinulis bisa di wujud jadi kan kita ngerti ini jadi Allah gak usah ditulis tapi saya mensohut ya sohut ayo itu gak gampang makanya benjing Allah ta'ala merito gak kenang setaya menungso kalau ada yang keliwatan saya men sering sholat duka Allah ta'ala ngitung pahalai sholat duka jawangannya delo ane remeng sembahyang wetir tetap Allah ta'ala ngoreksi saya men sembahyang dati makmum tetap di koreksi imame genge ini gak peduli saya men dati makmum bahimam gak peduli siapa yang sembahyang delo nang dati Allah yaitu yang diterima yang delo ane wongin delo dhat kudurit Allah apa jenisnya meratekna wong sing delo ikmeng sing gak delo Allah gak diperatekna ambil Allah dihumbar jawabannya ini gak dibuka garu ya dikandani kono kono kudurit Allah delo ngoreksi biji ambil wong sing delo sohut beradaban sing gak beradaban gak direken gak direken makanya kalau saya mencek direken ayuk ngereken ilmu ini ilmu ini direken ibadahnya jadi direken kalau nama setengah kali pada ambil apa ikum mana kapani apa jenisnya orang-orang pengeran orang-orang sifat wajib orang-orang kuburit wong nyembah brawlo ini wong di arah ini nyembah brawlo gak gelap gak gelap kalau gelap apa wong nyembah brawlo ikwelek padahal awak gak ngerti ini sembah yang ngelak kegeri koncone sembah yang ngelak sajadah sembah yang ngelak tembok iku podo ambek nyembah brawlo iku garo baik kerungu suara kula berarti yang rezeki enaknya ini dituduh pancone para rasul iku nik nerang dituduh sampai sampai nik para nabi mboten disidam dewe apa ini nabi nirimu wakyu kan gua awai dewe bener nik rasul sampai disampai kemarin rumah kalau ngerti ini sampai sampai jadi rasul gak boleh nik awai tapi ilmu oleh malak pelihuan walau ayah sampai masih sampai ayat yang muruk-muruk ngaji aku tbq apa ini ngaring muruk-muruk kiraat maca-maca Al-Quran ngaji tahu kita pada balikuan ini walau ayat sampai walaupun ayat kenapa nomor setunggal kubur ingkar pun semua apa dikong tahu kita sekarang pengiran jenengnya kubur dikongkong maka jenengnya kubur ingkar sampai tidak tahu dikongkong khawatir sampaian tapi dikongkongkong sampai tidak ngaji ini kalau sampai ngaji ini lurus keterangan ini apa itu menyampaikan apa benarnya itu ini ulama menyampaikan tapi bukan benarnya oke aku marah sampaian ini menyampaikan apa benarnya orang jamaah ini yang asli tidak warna ini benar ini orang jamaah tidak sampai ini benar ini aku marah kalau jamaah itu gua akhirat tadi mereka amal mereka itu nyampe tidak benar saya mengajikan diurus apa saya mengurus tidak 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 itu enak ngaji itu tidak enak ini sampai besok tidak keluarga sembarang sampai sampai oleh-oleh ngaji sampai ngaji di semak di semak di semak tidak ngaji teman ini benar benar saya tidak buktinya seperti itu tidak tidak tetap tetap berarti ditutupi itu itu tidak sampai tetap 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 jari itu yang yang kubur ingkar biasanya baru pengeran jeneng kubur gak harus sifat wajib rongpolo jeneng ingkar mereka dikongkorn ngaji kalau itu sifat wajib rongpolo sampai musrik madakno Allah dikongkorn tahu makanya ini keterangan tentang kubur ingkar contreng selesai dikongkorn setengah menit sampai ambakan durung ambakan yang itu ambakan yang itu berkongkorn yang berkongkorn itu itu tanda Allah mati sampai hamba sampai kau mati masih tidak itu itu yang berkongkorn yang dikongkorn menit dikongkorn saya akan ingat, jadi saya berkumpul oleh orang kongan pengeran saya akan berkumpul dengan saya saya berkumpul oleh orang kongan pengeran perut hal yang berjalan dengan khusus kekan dengan cipat yang berkumpulkan saya tidak berkumpulkan, saya onboard di Penyelentera tapi orang gelam ngelakoni ilmu papad orang nanggone gusti Allah wis maribad maten-maten sifat wajib rong polo ya wis tau ngerti keterangannya sampai apal bisa tapi sayang gak gelam ngelakoni sembahyang nah ini ku jeneku penopo inat atau gas gak gelam ngelakoni ilmu papad ya ku jeneku jeneku saged sampai dahakan keterangan satu dan dua ni bang ini kapani buat saged buatnya kalau terus no terus dicukkinah itu baina ni mana ah itu ni ada orang yang pengirahan nang Allah maribad nasibat rong polo ya abal tapi gak gelam ngelakoni sholat apa ini eh sembahyang lima waktu mo jumatan bagi laki-laki ya gak gelam ini memang podohan sampai gak ngelakoni ilmu ini termasuk ilmu papad mau kau kupur aku jennek kau pur inat inat ya jik loh ini kau ingkar ini kau pur Inat endrajata pendant-sendeng kalau wauku yang ingin ini aku drajata pendant paman nabi muhammad yang jenangnya abu talib abu talib ini kok dia mengerti nabi muhammad waktu tersiali tapi dia mengerti kepada siapa yang sebenarnya tapi orang saat ini padahal mengerti dari Jawa tidak ada orang maribat dari Jawa tapi rata-rata biasanya tidak ada sembahyang macamnya tidak ada orang itu jadi apa terhadapnya padahal sampai abu talib termasuk paman kanjeng nabi muhammad jadi abu talib ini bapak isaidina alih amiril mu'minina sayidina alih ibn abi muhammad itu abu talib ini termasuk ramahnya atau bapaknya sayidina alih aku mingin sanan nabi muhammad sampai sayidina alih aku mingin sanan nabi muhammad putranya sayid abdulloh kalau sayid abdulloh aku cacae abu talib ya mingin sanan ya ini anak pardu anak jenangnya minduan aku mingin sanan ini mingin sanan lewat tempe ini mingin sanan mingin sanan itu putu 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 kalau aku cacae abu talib yang ada kuaturan dunia ini ibu yang ada kuaturan dunia dan yang ada kuaturan dunia yang ada kuaturan dunia ini yang ada kuaturan dunia ini ini itu kan Kaya kubur Iblis Kuloncai 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 jelas Nomor telu kubur Jogod Yaiku kubur Wongkang Pengeran Ma'ribat Ma'ribat ini Tapi ora wa'ru dalil Tapi Ma'ribat Ga'adek pedoman Tauhid Ma'ribatnya pedoman Kuloncai sampai di sini Tapi ga'adek pedoman Tauhid Mereka Ma'ribat gunanya Bisa Iku jenangnya Kubur Jogod Yang hati-hati Yang ngerti Pengeran Ma'ribat nangkusti Allah Ma'ribat sampai buka Tauhid atau engga Bisa ikut doa Ma'ribatnya pedoman sampai di sini Tapi ga'adek pedoman Tapi ga'adek pedoman Kubur Kena'adek pedoman Kubur Kubur ga'adek pedoman Gak'adek pedoman Gak'adek pedoman Kudikan 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 Ini ngaji Tauhid Kudikan Kubur dibuang Yolim dibuang Sirik dibuang Kabe Mamang dibuang Gak'adek penyakit Jadi Perlu pengeran Tapi orang perlu Dahlil Dahlil itu sih patrong boleh loh Contohnya kayak Dahlilnya Mbak Mane Wallahu Alimum Bicatis Sudur Wa kalamallahu Musa Taklima Walawalu Walakhiru Kan Ada yang Sifatnya Dewi-Dewi kan Gak'adek pedoman 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 Segar Maka Mereka Yang Hijin Ngaji Hati-hati Lah G爸 Luk Mereka Hukuman Gak'adek Paling-paling Baik baca selawat ngakain-ngakain istigosa talhilan menurut ya gak tau buka tau ketika ini sehingga garo gak sampai kok bisa rungin nih rejeki sampai sehingga singkru ngusurur kula asalnya garo dati roh rejeki rejeki gak rupa duit gak rupa panganan garo dati roh itu termasuk rejeki jangkep dari rejeki duit baca apa termasuk karak itu rejeki dong gaya gak tau man karak anak karak sepiring ya rejeki awanannya remeh tapi gini gua mpun lali jangki sembahyang ke musik dimari man karak anak keloponi anak guloni gak dikemoni langsung seli pardas subaki roh aja ini misalnya ya mau coba teka selidiknya ke cumplung ditahan kroso guri dikemoni makro dilek ya makro dilek ya makro ya apa ini dilek kayak pisah heheheheh dudung-dudungan emang ya dilek ya makro bisa nyombo melomela aku heheheheh dikandani karak itu rejeki tapi ujok lali jangan sembahyang dikemoni diisek gua ini mau coba teka cekak cumplung selili teh atau cumplung ku bau teh seleli cumplung kono umat ngomong heheheheh iyalah ya apa ini itu itu yang konek kubur termasuk yang garu dalil maksudnya ngaji mak ribat tapi gak ada yang sifat rombol itu itu kukumi pada iblis iblis itu makhluk yang parah yang setan parah kedua yang jin parah ketiga karangannya kabar-kabar ya aduhum mubin kenapa mung suwe mung suwe menung soseng nyata innahu sak temenei setan umum innahu sak temenei iblis khusus ikulakum kedua sampai kabe iku aduhum dadi santru mung suwe mung suwe nyata iblis itu menerblas gak enak ngecapi enak ngomong sama ngomong apa ya ngomong iblis maksudnya itu gak ngari ilmu sampaikan mung suwe ngomong ilmu makanya sampaikan mene-mene khutbah sampai kuduannya khutbah kuduannya kuduannya masyadi kan ada ngomong cerah di sini ngomong bahasa indah indah sama protokol ngomong bahasa indah indah itu yang pinternya bahasa bahasa itu ada protokol ini panjang panjang karunnya jangisak disingkat dedek ini ngomong indah indah itu bahasa ada ada biasa ini iblis gak tahu ngejak ngejak ketaukitan paling-paling pasti pokok iblis setan itu pokok iblis gharap Tauhid intinya sama gak dihungkrak-hungkrak masalah harta benda tapi dihungkrak-hungkrak masalah Tauhid sampai iblis iblis masih iblis dihungkrak asalnya makhluk api cuma mah 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 Tauhid gak tahu gak tahu Tauhid mana iblis uang kocorok lambing itu tukupi santok gak ada diumbah ya apa ya dipikir dihungkrak kalau itu kelambi resiko ini ngumpah itu itu sampai iblis Tauhid tapi gak tahu diumbah ya jelas saya menyajak ada kelambi sampai cendelnya gue kasih sampai jarno setahun gak usah gak usah perubahan apa ya belah itu beleduk apa ini ada di beleduk ini dhati Allah gak dibeleduk di beleduk di beleduk di beleduk di beleduk 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 ini yang lebih baik di beleduk itu beleduk tapi dhati Allah dibeleduk itu pengumuman dhati Allah aku saking suci dibeleduk gak bisa ada pecerai diciprat itu itu pengecara ini bersih suci makanya saya sembahyang dikong suci itu yang disembahiku yang disembahiku suci makanya saya duduk suci 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 soalnya apa yang jelas ya 1. Kupur Ingkar 2. Kupur Inat 3. Kupur Johod apa Kupur Johod berarti Iblis apa yang ada ilmu marifat tidak dilakukan ilmu ini apa yang ada abu talib apa yang perlu pengeran apa yang perlu pengeran apa yang perlu dalil apa yang ada hukumnya berapa Allah apa yang ada sehingga saya gembul tapi tidak gembul tidak ada ilmu masih kena ilmu ini karungannya tidak bisa melakukan orang hati tidak akan dibuntuh sampai Allah sehingga tidak akan dibuntuh orang hati ini dibuntuh orang kebenaran tidak melakukan malah menyebabkan malah tidak melakukan tidak melakukan tidak melakukan teman-teman jadi bagaimana orang hati ini tidak akan dibuntuh karena dibuntuh zaman itu lumayan dibuka waktu ini dibuntuh pasti terlalu walaupun zaman kalau tidak dibuntuh ada kesempatan lawang tobat yang diterima yang dibuka lawang tobat yang dibuka jauh sepura yang diterima tapi jauh lagi jauh sepura itu kudur itu yang yang nyepura ayo ngaji ini siapa yang nyalanya ini nyalanya bisa tapi tidak bisa menemukan salah ini kita tahu kita tidak bisa sekarang ini kita ulama siapa bisa bisa tahu tidak bisa kita kita disalahkan orang sakit 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 keterangan kita selalu keliru kan tapi ini tahu kita sakit tidak bisa tidak bisa tidak bisa pinter agama tidak bisa nomor bapak 6 take keterangan jahat kita harus bisa membuat apa apa semua itu 中共 ada yang ketemu keterangan jahat ada yang lain-lain oleh zaman Dewi niat yang ngaji kalau ada yang lain tidak ada yang lain kalau ngaji kan tidak ada yang lain ya makanya ngaji Taukit nyetak buku Taukit ini tidak ada yang gelap apa mana judulnya Allah tidak gaib pun beredar Allah tidak gaib kalau ngaji Taukit ini tidak ada yang buku judulnya Allah tidak gaib kalau mereka pun beredar yang keluar dari Tauk Wani yang beredar itu tidak ada sampai kemang orang kuburni Pak ya itu kuburni orang orang-orang pangeran orang-orang pangeran garu orang-orang pangeran garu tapi orang-orang ini apal atau sifat wajib orang-orang pangeran ibaratnya ngapal apa yang tidak apa yang itu apal tapi yang pangeran garu itu keterangan itu jahat yuh ya bareng ini saya mau ngaji tidak ada yang berada di sapa aku berada di Allah pokoknya berada di sapa saja berada di Allah ini kalau mereka tidak teman saksinya Allah saya para malaikat menyakseni ngaji ini rohi para wali suwadak wa sholikhin menyakseni apa ini Allah ini mereka tidak teman kawannya tidak terang teman berada di orang yang bangga tapi apal sifat wajibnya kalau mereka berada di teman ada yang tidak ada di teman tidak ada di teman kawannya tidak ada di teman kawannya itu berada di dunia munafik tapi ini orang yang munafik besok ada alam keempat saya merokok merokok apa berada di teman kawannya berada di teman kawannya yang terakhir yang terakhir itu yang apal sifat wajib tapi tidak ada di teman kawannya yang ada di teman kawannya yang ada di teman kawannya yang ada di teman kawannya berada di teman kawannya agar anda tidakWỘ imtitak ingin keempat untuk Anda yang tidak berada di sifat wajib pun bisa tidak tahu ANY maknanya apa takbirnya Allahu Akbar Allah itu maha besar tapi ini hati sampai di lojat itu temenan tapi ini kapan ini Allah maha besar hati ini garud hati Allah itu padahal menjelah menjelah bahasa Al-Qur'an ini apa? munafek ini wajah itu wajah itu wajahku ya Allah datang dat sementara gak paham itu paham apalanduahu gak paham itu itu termasuk menjelah menjelah cari menjelah cari makan pangan kok kan teluk panganan ini naruh yang mana teluk panganan yang makan itu yang sembahyang teluk jadi cekak apa? yang cekak ngorongnya menjelah menjelah nyembahnya nangjelah pun nangjelah apalduk kerung-kerungku masjid langgar di wajah yang mau cari jilid-jilid ini yang mana namanya kubur nifak ini termasuk contoh nomor tiga noding nah noding saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah kuduro tidak sampai ngomong tapi garo ini garo berarti penceng nah termasuk apa munafek terakhir Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Kau datai garo sindi toleh tiba-tiba ini sembayang satu waktu munafek kawan waktu takbir garo gedenya Allah membaca ini wajah tu wajah lila di garo dat amali sahadat garo sindi toding salam garo sindi toleh saat waktu itu munafek papat papat di sebulan papat di lima rongbolo rongbolo yang 6 berarti sebulan munafek wala munafek di situ tidak bisa keluarga munafek itu tabungan akhirat tapi tidak tabungan api ngelompok dosa umur ya 6 matos di umur saya tidak sejati di sebuah di sungkan saya di rumah di rumah lakulator saya tahu rasa saya besok saya tidak koper terserah mari ngaji meledak itu saya dicocok saya saya tidak jalan tidak tidak pada zaman saya sembahyang itu munafek papat saya terus terus jadi munafek pertanyaan saya tidak sejati waktu saya tidak sejati tidak perlu mengajikan luar pulau luar negara duduk negara negara tidak apa-apa mengajikan tidak 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 tapi saya menetel minimal dua kali setiap video ini maksimal tiga tidak 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 berharap pada Allah s.w.t pertama Al-Hikam dua Tauhid khusus pada malam hari ini kita semuanya mendapat barokah dan manfaatnya ilmu sehingga kita laksanakan Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Alhamdulillah